Intro Kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin pada 2016 silam hingga saat ini masih terus menjadi perhatian publik. Ia pasca film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang, tak sedikit publik yang berasumsi bahwa terdapat ketidakadilan dalam proses hukum yang dijalani oleh terpidana Jessica Wongso. Beberapa lawyer papan atas termasuk Kamarudin Siman Juntak pun meyakini hal tersebut dan secara terang-terangan mengkritik majelis hakim dan jaksa yang dirasa terlalu berani dalam memastikan bahwa Jessica Wongso adalah pelaku yang sengaja menaruh cyanida di dalam minuman Mirna Salihin. Maka inilah 5 keyakinan Kamarudin Siman Juntak bahwa Jessica Wongso tak bersalah versi Cumi Top 5. Praktisi Hukum Kamarudin Siman Juntak baru-baru ini menyatakan bahwa dirinya tak sepakat Jessica Wongso difonis bersalah karena tidak ada bukti yang menguatkan hal tersebut. Ya, Kamarudin Siman Juntak mengatakan bahwa secara ilmiah tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica Wongso lantaran tidak ada alat bukti yang sah maupun saksi mata yang melihat Jessica Wongso menggunakan cyanida. Bahkan dalam kesempatan tersebut ia pun menyinggung soal saksi ahli yang ada di dalam persidangan 7 tahun silam. Maka seperti inilah keyakinan Kamarudin Siman Juntak bahwa Jessica Wongso tak bersalah. Kalau seseorang dikatakan bersalah, minimum dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Kan itu prinsipnya. Dua alat bukti apa? Keterangan saksi. Ada yang gak saksi yang melihat? Diracun dia. Kan tidak ada. Ada yang gak surat? Atau siapa melulis surat misalnya saya racun dia gitu. Gak ada. Atau misalnya keterangan ahli. Ya kalau ahli kan begitu. Siapa yang bayar? Gak pernah satu pendapat ahli. Kalau ahli dibayar oleh siapa misalnya? Oleh lawan. Ya dia berpendapat kepala lawan. Ahli dibayar ini dia berpendapat ke sini. Ahli dibayar jaksa. Dia berpendapat ke jaksa gitu loh. Dari segi ilmiah tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica. Dari segi ilmiah. Misalnya saksi. Tidak ada saksi yang melihat dia memakai racun atau memasukkan racun atau menggunakan racun. Kemudian dari segi surat juga tidak ada. Cuman kalau dari segi pendapat ya ahli biasanya itu ahli berpendapat gitu loh. Jadi kalau menurut pendapat saya Jessica itu Belum ada hal yang positif Yang mengatakan dia meracun. Menurut pendapat saya itu perlu Gajian lagi secara ilmiah Apakah dia membunuh atau tidak Kalau tidak yakin Dia membunuh Ya Dibebaskan. Itulah pendapat saya. Tidak hanya menilai soal alat bukti dan saksi mata Kamarudin Simanjuntak juga memiliki teori bahwa kematian Mirna Salihin Mungkin tidak disebabkan oleh Sianida Melainkan karena tikus-tikus yang berkeliaran di TKP Pasalnya saat ia menanyakan ke petugas keamanan kala itu Tikus-tikus tersebut telah diracun Dan ia menduga mungkin tikus yang diracun tersebutlah Yang mengkontaminasi bahan-bahan kopi di dapur kafe Ada penyebab yang saya punya pirasat ini Ada penyebab lain yang menyebabkan dia mati Apa? Di situ ada tikus-tikus Tikus-tikus itu ada di atap-atap itu Dia bebas kemana-mana Dan tikus itu diracun oleh sekuritinya itu Bukan tidak mungkin tikus itu hingga di dapur Kena ke Entah ke gula Entah ke apa namanya Dan dipasang kembali atau ke gelas kita tidak tahu Disitulah ketidakcermatan daripada Hakim maupun Jaksa itu Karena saya melihat sendiri disitu Di Mall of Indonesia itu Apa? Di prasa Indonesia Di prasa Indonesia itu Tikus-tikus itu ini Pada meloncat gitu Ya bisa saja tikus itu ketika diracun Berlari-lari ke sana kemari Siapa yang tahu Ini nyatanya Ketika saya disitu belum tak dulu ada tikus Gitu loh Saya tanya Ini tikus bagaimana nih? Ini pak banyak disini kata Apa namanya petugas Restorannya itu Loh Agak diracun gitu Kemarin pak udah diracun katanya Masih ada lagi Masih ada lagi Karena situ kan kai-kai Keyakinan lain yang menguatkan Bahwa Jessica Wongso tak bersalahpun Atas dasar jenazah Mirna Salihin Yang dikabarkan tak diotopsi secara sempurna Melainkan hanya diambil beberapa sampel di lambung saja Kamarudin Siman Juntak secara tegas menyatakan Bahwa jika jenazah Mirna Salihin tak diotopsi Jessica Wongso tidak dapat dipastikan secara sah bersalah Ini kan ada korban Korban katanya Karena minum cyanida Layaknya lah korban itu diotopsi Diotopsi untuk diperiksa bagian dalamnya Apakah dia betul Mati karena cyanida Tapi sampai sekarang kan gak diotopsi dia Gak diotopsi Korbannya itu Lalu bagaimana memastikan bahwa Dia dibunuh karena cyanida Menurut saya Majelis Hakim itu Terlalu berani dan Jaksa juga terlalu berani Menyimpulkan sedemikian rupa Jadi Otopsi itu sangat perlu Untuk memastikan apakah Jessica itu Meracun atau tidak Dan belum tentu juga Jessica pelakunya Bisa saja keluarga dekat yang lain Otopsi itu berkuat Untuk memastikan seseorang dibunuh atau tidak Kamarudin Siman Juntak secara terang-terangan Mengatakan bahwa sebenarnya Masih banyak hal yang patut dicurigai Dalam kesempatan kali ini Ia pun menjabarkan secara detil Beberapa hal yang seharusnya Menjadi perhatian Majelis Hakim atau Jaksa Yang mengadili kasus kopi cyanida Yang menewaskan Myrna Salihin Maka inilah kecurigaan Kamarudin Siman Juntak Yang seharusnya patut ditinjau oleh Majelis Hakim Tidak yakin saya Tidak yakin Karena Ini kan Minum di restoran Disiapkan minum Lalu mereka datang ke situ Diminum Itu pun tidak habis katanya kan Diminum kan Ada yang pakai sedotan Dan sebagainya Lalu kemudian dia menjadi Menggelepar-gelepar ya Lehernya terasa panas Lehernya panas gitu loh Nah ini harus dicari tahu Apakah ada dia minum sebelumnya Sesuatu yang Bertentangan dengan kesehatannya Lalu diminum dengan itu Yang disiapkan oleh Jessica itu Cocok enggak Atau Bisa saja dia di luar berkeracunan Datang disitu Minum Ketika racun yang di luar itu Minum 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 kopi disitu Langsung Mengakibatkan Seperti itu Kan bisa saja Atau bisa juga Apa namanya itu Kopinya Atau gelasnya Yang keracunan Tidak perusahaan Nah kita enggak tahu Atau bisa juga PGW-nya PGW restoran Dan sebagainya Banyak yang harus dicurigai Tapi yang jelas Otopsi bagi saya Karena dia tidak diotopsi Maka tidak bisa dipastikan kematian Merasa adanya beberapa kejanggalan yang dirasakan Kamarudin Simanjuntak pun Akhirnya secara belak-belakan Mengungkap soal kemungkinan Adanya sesuatu yang salah Dalam penegakan hukum di Indonesia Maka dari itu Secara terang-terangan Kamarudin Simanjuntak Meminta agar hukum di Indonesia Dirubah total Jangan sampai adanya suap-menyuap Dalam kasus yang ditangani Maka inilah pesan Kamarudin Simanjuntak Untuk para penegak hukum Nah yang jelas Hukuman hakim di Indonesia itu Belum tentu yang sebenarnya Bisa juga Foto sana hakim itu Karena sesuatu hal Tidak bisa dikatakan Oh kalau Keputusan dari Mahkamah Agung itu Sudah pasti benar Siapa bilang Karena ini Indonesia Hukumnya sangat Something wrong Kita harus merubah sistem hukum kita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya